Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat youtube semuanya jumpa lagi di kreasi nur channel semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang selalu setia menyimak video-video di channel ini semoga menjadi inspirasi bagi teman-teman yang berkeinginan untuk bergerak pada budidaya ikan terutama ikan nila senang sekali bisa berbagi ilmu semoga dapat bermanfaat dan sebelum melanjutkan menonton teman-teman jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like, komen, share dan subscribe pada episode belajar biovlog kali ini saya akan membahas tentang keunggulan-keunggulan apa saja pada teknologi biovlog budidaya nila ikan nila dipilih sebagai komoditas sistem biovlog karena proses pembesarannya lebih cepat selain itu ikan nila juga mampu mencernavlog yang tersusun atas berbagai mikroorganisme seperti bakteri, algae, zooplankton, pitoplankton, dan bahan organik sebagai bagian dari sumber pakannya budidaya nila sistem biovlog memiliki sejumlah keunggulan-keunggulan seperti meningkatkan kelengsungan hidup lebih dari 90% dan tanpa penggantian air air bekas budidayanya pun tidak berbau hal ini dikarenakan adanya mikroorganisme yang mampu mengurai limbah budidaya menjadi makanan yang didaur ulang kembali keunggulan lainnya adalah feed conversion ratio atau perbandingan antara bedat pakan dengan berat total ikan dalam satu siklus periode bodidaya mencapai 1,03 artinya 1,03 kg pakan menghasilkan 1 kg ikan nila jika dibandingkan dengan pemeliharaan di kolam biasa yang FCRnya mencapai angka 1,5 keunggulan lainnya yaitu padat tebar ikan mencapai volume 100-150 ekor per meter kubiknya atau 10-15 kali lepat dibanding dengan pemeliharaan di kolam biasa yang hanya mencapai 10 ekor per meter kubik sistem bioplok juga mampu meningkatkan produktivitas hingga 25-30 kg per meter kubik atau 12-15 kali lipat jika dibandingkan di kolam biasa yaitu sebanyak 2 kg per meter kubiknya kemudian waktu pemeliharaan juga lebih singkat dengan benih awal yang ditebar berukuran 8-10 cm selama 3 bulan pemeliharaan benih tersebut mampu tumbuh hingga berukuran 250-300 gram per ekor sedangkan untuk mencapai ukuran yang sama di kolam biasa membutuhkan waktu 4-6 bulan ikan nila sistem bioplok lebih gemuk karena hasil pencernaan makanan yang optimal komposisi dagingnya lebih banyak serta kandungan air dalam dagingnya lebih sedikit secara bisnis bodi daya ikan nila juga dapat menguntungkan karena harganya cukup baik dan stabil di pasaran yaitu 22 ribu per kilogramnya dalam pemeliharaan ikan nila sistem bioplok yang perlu dijaga adalah kandungan oksigen yang larut di dalam air hal itu karena oksigen disamping diperlukan ikan untuk pertumbuhan juga diperlukan oleh bakteri untuk menguraikan kotoran atau sisa metabolisme di dalam air teknologi sistem bioplok diakui sebagai teknologi yang ramah lingkungan keberhasilan teknologi sistem bioplok untuk ikan nila merupakan teknologi yang efektif dan efisien dalam penggunaan air lahan serta mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim oke teman-teman demikian video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa untuk dukung terus channelnya dengan cara like, komen, share, dan subscribe dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati